Shalom kekasih-kekasih Tuhan, pagi hari ini kita kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan judul Sibuk Dengan Pribadinya, bersama dengan saya Fani Paendong. Injil Lukas 10 ayat 38-42 Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, Ibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Ini adalah ungkapan daripada Marta melihat apa yang dilakukan oleh Maria. Selanjutnya, Tetapi Tuhan menjawabnya, menjawab Marta di sini. Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Di sini Tuhan Yesus mencoba meluruskan sikap daripada Marta. Dalam hidup ini, kita selalu diperhadapkan dengan banyak sekali perkara-perkara. Ketika kita bangun pagi hari, bahkan menutup hari pada malam, kita pun masih diperhadapkan dengan banyak sekali perkara-perkara. Dan perkara-perkara itu sudah mengurus banyak waktu dalam hidup kita. Tenaga atau energi kita yang keluar hanya untuk menghadapi perkara-perkara. Bahkan uang, hubungan kita dengan sesama, dan tentunya hubungan kita dengan Tuhan. Maria dan Marta sudah menyerahkan hidup mereka kepada perkara-perkara yang masing-masing berbeda. Maria dan Marta memiliki respon yang berbeda-beda menghadapi perkara-perkara ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan hidupku dan hidupmu? Maria menyerahkan hidupnya kepada perkara-perkara rohani. Yakni, sibuk melayani pribadinya Tuhan. Memberi waktu mendengarkan firman, perkataan firman. Bahkan bukan saja mendengarkan dan melakukan firman. Sedang Marta menyerahkan hidupnya kepada perkara jasmani. Yakni, sibuk dengan melayani pekerjaannya. Pekerjaan Tuhan. Kekasih-kekasih yang Tuhan kasihi, Di dalam hidup kita ini memang ada begitu banyak perkara-perkara yang dapat kita kerjakan. Baik secara pribadi, bahkan secara bersama-sama. Namun satu hal yang perlu kita lakukan, Prioritaskan dalam hidup ini, Begitu banyak perkara, Hanya satu perkara yang dapat menjadi kesukaan Tuhan. Bahkan yang dapat menjadi kekuatan buat kita menjalani hidup-hidup ini. Satu perkara yang tidak boleh kita tinggalkan adalah, Mari kita komitmen bersama melayani pribadinya Tuhan. Memiliki waktu mendengarkan merenungkan firman Tuhan seperti pagi hari ini. Kita memang harus terus melayani pekerjaannya Tuhan. Tetapi sesungguhnya melayani pribadinya, Akan jauh lebih efektif dan menolong kita tetap kuat di dalam dunia ini. Pro Kudus menolong kita. Amin.